selamat pagi anak kami sekalian sekarang kita lanjut pelajaran berikutnya yaitu tentang dekarboksilasi oksidatif siklus krebs dan transport elektron sebelumnya ibu akan mengingatkan kembali hasil daripada glikolisis itu akan dipakai sebagai bahan di dekarboksilasi oksidatif sekarang kita masuk ke materi berikutnya yaitu dekarboksilasi oksidatif akhir daripada glikolisis adalah 2 asam pirufat 2 ATP dan 2 NADH maka 2 asam pirufat yang dihasilkan di glikolisis akan dipakai untuk masuk ke tahapan yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif dekarboksilasi oksidatif akan menghasilkan akan menghasilkan 2 molekul CO2 dan 2 molekul NADH dan menghasilkan 2 asetil koenzim A dengan reaksi sebagai berikut ini 2 asam pirufat yang dihasilkan pada 2 asam pirufat pada oh itu tadi pada glikolisis kan tadi pirufat itu berkarbon 3 akan mengalami dekarboksilasi artinya dekarboksilasi adalah pelepasan karbon maka 2 asam pirufat yang melepas yang berkarbon 3 melepaskan karbonnya terbentuklah asetil koenzim A yang berkarbon 2 makanya disini menjadi berkarbon 2 dan terjadi juga oksidasi yaitu pelepasan hidrogen HOH dan itu ditangkap oleh 2 NAD dan menghasilkan 2 NADH maka hasil akhir daripada dekarboksilasi oksidatif adalah 2 asetil koenzim A 2 NADH dan 2 CO2 2 CO2 yang keluar tidak ada disini dihasilkan ATP 2 asetil koenzim A pada dekarboksilasi oksidatif akan dipakai untuk masuk ke siklus yang berikutnya yaitu daur krebs atau siklus krebs maka daur krebs itu kenapa dikatakan daur krebs karena yang menemukan adalah sihan krebs sering juga disebut dengan istilah daur asam sitrat karena apa karena hasil yang pertama yang dihasilkan adalah asam sitrat jadi tidak usah bingung kadang-kadang digunakan kata daur krebs kadang-kadang digunakan siklus asam sitrat maka asetil koenzim A yang dihasilkan di dekarboksilasita dia akan berikatan dengan asam oksaloacetat membentuk asam sitrat lalu ini lihat ya ini CC4 perhatikan C nya asetil koenzim A tadi berkarbon 2 tadi kan dari glukosa berkarbon 6 dipecah menjadi 2 masing-masing 3 yaitu asam pirufat lalu asam pirufat yang 3-3 ini tadi melepaskan melepaskan karbonnya melalui pertahanan yang kedua menjadi menghasilkan 2 buah berkarbon 2 maka asetil koenzim A berkarbon 2 berikatan dengan oksaloacetat berkarbon 6 menghasilkan asam sitrat berkarbon 6 asam sitrat melepaskan karbonnya membentuk membentuk iso membentuk alpacetoglutarat membentuk alpacetoglutarat yang berkarbon 5 ketika pengubahan asam sitrat menjadi alpacetoglutarat ini terjadi proses yang dinamakan dengan pengikatan H oleh NAD membentuk NADH2 positif lalu alpacetoglutarat melepaskan satu karbon yang lagi membentuk membentuk suksinil koenzim A tidak nampak disini membentuk suksinil koenzim A berkarbon 4 yang berkarbon 4 ini adalah suksinil koenzim A ketika pengubahan karbon ini menjadi suksinil menjadi fumarat ini menjadi suksinil ini menjadi suksinil atau menjadi suksinat akan menghasilkan yang dinamakan dengan NADH dan ATP lalu suksinat akan dirubah menjadi fumarat fumarat juga masih berkarbon 4 lalu ketika pemindahan pengubahan suksinat menjadi fumarat dihasilkan FADH lalu fumarat dirubah menjadi malat yang berkarbon 4 juga dan ketika pengubahan malat menjadi oksaloacetat kembali menghasilkan oksaloacetat dihasilkan NADH maka hasil akhir daripada glikolisis ini tidak ada berupa jet tetapi hanya energi dan juga karbon yoksida berapakah karbon yoksida yang dihasilkan kita hitung 1 2 berarti 2 CO2 apakah ada ATP dihasilkan kita lihat 1 itu dia ya berarti menghasilkan 2 1 ATP lalu NADH adalah 1 2 3 dan FADH maka ini sebenarnya adalah 1 acetyl koenzyma sementara tadi pada dekarboksilasi oksidatif dihasilkan 2 acetyl koenzyma berarti jika 2 acetyl koenzyma melakukan siklus krebs berarti menghasilkan tadi kalau 1 acetyl koenzyma menghasilkan 2 CO2 berarti kalau 2 acetyl koenzyma harus kali 2 berarti 2 SO2 2 berarti jumlah CO2 adalah 2 4 CO2 2 ATP ini tadi ada 3 maka menjadi 6 NADH dan 2 FADH ini dia tadi jadi daur krebs adalah membentukan asam citrat berkarbon 6 dari acetyl berkarbon 2 dan asam axaloacetat berkarbon 4 menghasilkan 2 ATP 6 NADH 2 FADH dan 4 CO2 dan berlangsung di dalam matriks mitokondria itu dia daur krebs tahapan yang keempat adalah sistem transport elektron sistem transport elektron adalah pemindahan elektron dari NADH dan FADH dengan melalui senyawa produksi menghasilkan ion hidrogen setiap permindahan elektron pada setiap reseptor membentuk energi dan menghasilkan molekul air setiap molekul NADH menghasilkan 3 ATP dan satu molekul FADH menghasilkan 2 ATP maka yang menjadi penerima atau akseptor elektron yang terakhir itu adalah oksigen jadi ketika terjadi transfer elektron dari satu NADH yaitu pemindahan elektron pada setiap reseptor ini tadi menghasilkan molekul air katanya disini jadi NADH melakukan pemindahan elektron lalu hanya itu ditangkap oleh O2 maka membentuk H2O makanya dikatakan menghasilkan molekul air jadi pemindahan 1 NADH itu mampu menghasilkan 3 buah ATP dan pemindahan 1 FADH menghasilkan 2 ATP LO dan oksigen yang berperang sebagai akseptor elektron yang terakhir maka kita lihat hasil akhirnya jadi inilah rinciannya semua glicolisis menghasilkan 2 sampirovat ditambah 2 NADH ditambah 2 ATP tekarboxilase menghasilkan 2 setel Kho Ejima ditambah 2 NADH ditambah 2 CO2 siklus krebs menghasilkan 4 CO2 ditambah Koen Cip A ditambah NADH ditambah 2 FADH ditambah TPN sebenarnya habis dan transfer elektron setelah dipilah semuanya akan menghasilkan ini kita lihat hasil akhirnya maka jumlah energi dari manakah tadi ibu katakan direaksi 38 ATP maka yang 38 ATP berasal dari sini glikolisis menghasilkan 2 ATP dihasilkan secara langsung dan menghasilkan 2 NADH 2 NADH ini tadi jika melakukan transfer elektron maka 1 NADH menghasilkan 3 ATP maka berarti 6 ATP lalu pada oksidasi pirufat menghasilkan 2 NADH setara dengan 6 ATP pada sigdaur kreps menghasilkan 2 ATP menghasilkan 6 NADH sama dengan 18 ATP dan menghasilkan 2 FADH sama dengan 4 ATP totalnya adalah 38 ATP jadi totalnya 38 ATP kadang-kadang ada buku yang membuat bahwa jumlah energi yang dihasilkan adalah 36 ATP ada yang membuat 38 ATP tidak ada yang salah maka apakah yang membedakannya maka jika menggunakan 38 ATP inilah yang dipakai jika menggunakan angka 36 ATP perhatikan ini tadi ibu katakan bahwa tadi glikolisis itu terjadi di sitoplasma sedangkan yang 3 ini terjadi di mitokondria maka ketika di glikolisis dihasilkan 2 NADH sementara NADH ini harus bisa dirubah menjadi ATP itu jika dia masuk ke dalam mitokondria maka ketika memindahkan 2 NADH masuk ke mitokondria itu membutuhkan 2 buah ATP maka inilah sebenarnya yang dikurang 2 buah itu makanya dibuat lah dia 36 ATP itu dia ya itulah untuk materi kita kali ini ini dia perhatikan ya untuk katabolisme sekian dan terima kasih